selamat menikmati keren-kerenan tujuannya bukan lillahi ta'ala tapi ingin dikatakan orang yang lebih keren lebih gaya, lebih oke keempat Rasulullah melarang ta'asadu, saling hasud saling dengki ingin nikmatnya orang lain itu hilang, ini ta'asadu tidak enak kalau ada orang senang dan senang kalau ada orang yang tidak senang, artinya kalau ada orang susah sedih, kalau ada orang sedih, susah ini hasud ini yang kelima Rasulullah melarang ta'asadu saling marahan kalau umpama terjadi saling marahan usahakan selesaikan segera, jangan lama-lama yang keenam tada baru saling berpaling tak mau menyapa kalau ketemu melengos bahkan cari jalan lain Rasulullah juga melarang tidak boleh orang Islam itu saling zolim saling zolim saling menzolimi satu dengan yang lain berikutnya Rasulullah melarang untuk saling menghina tak boleh saling menghina kalau sudah kita orang Islam bersaudara tak boleh saling menghina menghina apa saja tidak boleh berhubungan dengan pakaiannya rumahnya mobilnya atau kedudukannya ingat kata Allah taqwa itu ada di hati bukan di pakaian walaupun tampaknya orang itu bertakwa umpama ini sudah sering sarungan pakai sorban bahkan dahinya hitam umpamanya hitamnya bukan satu sampai tiga umpamanya titiknya di dahinya itu umpama ini ya itu bukan tanda-tanda bertakwa bukan ya itu tanda-tanda ia mensujud sarahilu eh tekan bukan tanda-tanda bertakwa ya orang yang hitam dahinya itu bukan tanda-tanda orang bertakwa bukan itu tanda-tanda sujudnya terlalu ditekan kemudian Rasulullah itu juga menjelaskan bahwa orang Islam itu itu haram haram mengganggu saudaranya yang lain mengganggu apanya jadi haram darahnya berarti tidak boleh caruk tidak boleh caruk tidak boleh caruk orang Islam itu tidak boleh dan juga haram kata Rasulullah mengganggu harga diri orang lain mempermalukan orang lain dikit-dikit mau mempermalukan orang lain mempermalukan orang lain begini tidak boleh haram kalau ada orang ngomongan begini ini tanda-tanda dia orang bukan Islam yang baik tidak boleh berarti dia merusak harga dirinya orang lain atau tidak begitu tapi suka gembohsi orang berdakwa digembohsi akhirnya diceritakan jangan ikut pengajiannya itu orang itu ini tidak boleh tidak boleh kecuali memang si orang ini si pencerama ini memang banyak dosanya tidak apa-apa biar tidak ikut-ikutan dosanya maksudnya juga tidak boleh mengganggu hartanya orang Islam ingat hartanya orang Islam itu diganggu dicuri dikorupsi atau dirusak sawahnya dirusak kambingnya dirusak tidak boleh juga dan ingat kata Allah Allah tidak melihat jasad tidak melihat wajah tapi yang Allah lihat adalah hati yang penting itu jaga hati kalau sudah hatinya baik insya Allah luarnya itu baik kadang kita ini lebih tampak baik luarnya tapi hatinya kotor akhirnya keluarnya mulutnya juga kotor suka suzon merasani mencaci mempermalukan orang lain ini semua sifat-sifat tercelah yang diharamkan dan dilarang oleh Rasulullah s.a.w